perluas lapangan kerja yang jelas tuh kayak di sini kan tanah masih luar tempat tinggal karena kalaupun ada rupiah kami tetap semangat bagaimanapun kita harus nah ini kan tuh tinggal sedikit lagi sama patok itu kan paling sekitaran satu setengah meter lagi tuh tembus ke jalur yang yang lama ya Pak ya ini Bapak sendirian yang Hai saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat subscriber dimanapun kalian berada yang tentunya kalian masih dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin Oke sahabat-sahabat subscriber di kesempatan kali ini di video kali ini saya berada di UPT Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat subscriber saya sudah di pemukiman transmigrasi baru yang mana di jalur tiga penempatan pada tahun 2022 sebanyak 20kk yang 10kk dari Jawa 10kk dari lokal ya sahabat-sahabat nah ini saya sudah berada di depannya rumahnya beliau Pak Pak Arjun kan Arjun apa Arjun 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 Pak Arjun karena banyak yang menyerang saya di komentar saya karena kenapa kok enggak meliput beliau sekarang sudah di depannya beliau nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau apa yang dikelola ditanam di lahannya beliau nanti kita minta keterangan beliau dari mana dan apa motivasinya terinspirasinya apa kau bisa mengikuti program transmigrasi yang mana di UPT Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat jangan lupa subscribe like dan komen ya sahabat-sahabat jangan lupa subscribe like dan komen agar channel saya bisa berkembang channel saya bisa terus mengedukasi mengupdate para transmigrasi baru yang mana di UPT-UPT yang saya yang bisa saya jangkau ya sahabat-sahabat nah kita sudah terlihat di depannya beliau ini set tanaman harian tanaman harian kayak lombok cabe apa apa tomat ya pepaya gitu itu pepaya apa Pak itu Pak Hai kemarin sebenarnya itu campur mas ya ada bibitan lokal sama ada campuran California sedikit kemarin tuh kalian yang panjang-panjang lonceng lonceng itu ya benar sekali itu yang unjung temannya kalau nggak satu yang Kalimornya kalau nggak salah lalu ya atau kalau yang ini ini kalau nggak tuker nih yang lokal lokal Oh yang ini iya Bapak namanya Pak Arjen ya ya sebenarnya sih Erju cuman kebanyakan udah terpanggilnya Arjen Arjen ya benar sekali Bapak dari mana Pak kalau saya dari Bantul Yogyakarta Bantul Jogjakarta seranda kok bisa terinspirasi mengikuti program transmigrasi ini Pak dari apa Pak yang pertama memperluas lapangan kerja yang jelas tuh kayak jelas di sini kan tanah masih luas betul betul kalau di tempat kami kan masih nyewa kalau mau bercocok tanah disewa disewa jadi kalau sini kalau memang kan yang terang ada pembagian jatuh tanah itu betul nah kami manfaatkan lah itu yang pertama yang keduanya untuk yang jelas ya punya tempat tinggal ya punya tempat tinggal karena kalaupun ada rumah pun itu masih gabung sama orang tua jadikan statusnya belum ini kan belum jelas gitu ya Pak ya sekarang ini ikut program ini ya mudah-mudahan berhasil Amin Amin jadi kegiatan Bapak hari-harinya Pak di lokasi transmigrasi UPT Tanjubuka SP10 ini Pak kegiatan Bapak apa Pak kegiatan Bapak selama saat berhari-hari di sini ya dari sejak awal ya kita terutama bersih-bersih ya bersih-bersih ya bersih-bersih sekiranya kemarin tuh yang dimulai tuh seperempat pertama itu kita coba tanamin padi ini kan setelah itu sambil nunggu tanaman padi itu panen kita perlu bersih-bersih sampai ke belakang sana maksudnya saya ke belakang sana jadi Bapak di Jawa itu sudah dikasih tahu kalau di sini lahan pasang surut ya Pak ya ya itu itu memang sudah ada sudah ada pemberitahuan bahkan itu udah ada istilahnya itu kayak pelatihan tanam di tanam di tanah pasang surut ya 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 cuman waktu itu juga ada sempat informasi kalau memang di sini enggak lama lagi insya Allah ada tanggul blok ya Bang ya betul nah itu nah itulah jadi ya kami tetap semangat ya bagaimanapun kita harus berusaha mencoba dulu berbuat nah itulah jadi eh tanaman awal ini Bapak di lahan pekarangan dan lahan usaha satu ini apa Pak tanaman awal tanaman awal pertama itu padi oh padi ya ini padi ini yang pertama ini eh di sisi lain ya memang kalau padi ini ini belum terlalu fokus ya Pak yang malin tuh masalahnya dari segi apa ya air dan waktu pasang suku apa waktu pasang tanam oh tanam tanam itu hampir terakhir karena tadinya memang eh saya berusaha tanggul dulu kan tadinya tanggul jadi saya enggak belum terlalu fokus ketan nah ternyata itu yang sana itu kan tanggulnya agak lembek ya itu memang pelan-pelan mumpung masih ada waktu beberapa hari itu langsung saya tabur tabur nyusul yang lain nah itulah ya pas air naik dia itu eh terbawa arus gitu pas surut iya yang bagian ujung itu terbawa air yang ujung itu nah kalau yang depan-depan ini aman ya ya yang depan ini ya Pak ya ini bibit-ibit imperial atau apa Pak ini bibit apa Pak kalau nggak salah itu Inpari 32 kayak yang lain kayaknya ya kayak teman-teman sama Inpari 32 Oh yang bantuan dari Bang Rifat ya itu itu iya 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 jadi boleh lihat ke ke lokasinya Bapak yang siapa tahu eh lokasi Bapak itu nyampe mana dan kegiatan yang Bapak lakukan kayak tanggul apa biar tahu yang di luar di sana Pak ya oh iya ayo ayo Hai nah ini saudara kita akan melahkan memasuki lah hanya beliau beliau sudah berhasil pun sudah menggarap apa aja gitu kan merintis atau apa nah ini bibit ini cukup bagus loh Pak ini ya Pak cuman kan nunggu tua ya Pak yang menggunakan ini yang keharian kacang ya Pak yang kacang panjang ya kalau kacang panjang ini pembagian dari mana Pak yang pembagian dari dinas kemarin Oh yang pembagian kemarin bapak tanam di sini nih ya punya dan itu satu-satu ini 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 California tadi ya Pak ya kalau pasang ini sampai-sampai sampai mana sih Pak ini tenggelam kapal ini kalau pasang ya Pak ini tenggelam itu pas ya inilah ini pas air ini jadi saya berani tanam sayuran kalaupun pas kan dia enggak terlalu lama kan dia apa di terendamnya Iya ini parah yang belum lama iya iya kalau padi ini Pak padi ini memang memang tanamnya Bapak kayak gitu Pak tanamnya iya kemarin sementara karena saya saya ngejar waktu waktu ya terakhir ya iya 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 tadinya kan mau tak mau sekat dulu ini kan kemarin tetap ini tapi yang ternyata itu kan kemarin jebol itu ini kemarin satu-satu paginya Iya Oh Bapak sudah kelihatan ada tanggulnya itu ya Pak ya Nah ini bisa bisa tabik panam kemarin sisa cabai iya iya Oh dibagi-bagikan ke tetangga-tetangga disitu banyak yang yang cabainya iya apa semacam keriting-keriting gitu kakak kalau keriting sih enggak tapi emak malu kuala handi rumputnya kuala handi rumputnya karena kan sambil berjuang di sana ini rumputnya pakai iya Pak nah kemarin yang terakhir nih nah itu bersih-bersih gapol ya lain ujung ya masih bisa satu meter setengah lagi ke depannya sana Pak yang belakang sana itu ya Pak ya di sini kemarin juga ada labu kemarin Oh ada labu labu yang yang mana yang yang putih apa yang yang labu sayur yang oh yang besar nah ini kan tuh tinggal sedikit lagi sama patok itu kan paling sekitar 1,5 meter lagi itu tembus sana tembus ke jalur yang yang lama ya Pak ya ya ini Bapak sendirian yang mengerjakan ya saya sendirian gimana Pak eh dulunya memang ada ada bakat dari Jawa kakak ada-ada untuk eh bakat petani Pak dari Jawa Pak kalau untuk bakat ataupun ini sebenarnya sih saya hobi juga ke pertanian ya siap-siap jadi kemarin eh ya kalau mau tanamkan otomatis bersih-bersih dulu betul betul nah ini sikat habis dulu iya ada kurang lebihnya rumput nih wajar lah ya iya kurang lebihnya rumput nih nanti ini tinggal semprot dulu bersihkan ya mungkin tanam padi lagi nih pol sampai ke depan sana lagi nanti pol yang keduanya Bapak menerima di sini menerima lahannya berapa Pak eh untuk yang pertama ini langsung pekarangan ke depan plus lahan usaha satu lahan usaha satu hektare yang satu hektare lagi menyusul yang nanti ya Pak ya ya menunggu informasinya nanti siap jadi kedepan bahan kedepannya Bapak mau menanam apa Pak di lahan sini kalau untuk lahan ini untuk sementara itu yang berhubung kami kan istilahnya belum belum pemapan ya perekonomian iya Pak otomatis untuk sayuran harian ataupun cokongan berat lah mungkin ya untuk bekerja lembung padi berat jadi tidak meninggalkan padi ya Pak ya ya biar sedikit harus punya lah harus punya gitu ya untuk peranti-peranti iya iya jadi eh harapan Bapak untuk di petani ini Pak biar supaya maju supaya apa itu supaya bisa meringkankan beban eh para petani harapan Bapak apa Pak kira-kira harapan Bapak ya kalau harapan saya untuk meringkankan beban petani eh itu ya yang jelas tuh eh apa ya ya pemasaran airin lah jadi pemasaran airin ya jadi tanggul ya Pak ya tanggul tanggul di sini jadi kalau tanggul sudah ada petani sudah bisa menikmati hasilnya atau yang maksimal gitu ya maksimal itu jadi sementara ini belum maksimal ya Pak ya ya sementara belum maksimal kalau saya yakin kalau seandainya tanggul ini terbuat sudah 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 teraplikasi Iya eh masyarakat sini kalau masalah ekonomi itu nampaknya Insyaallah itu mudah mereka mudah asli itu mudah gitu ya karena ya memang kalau tanah sih memang masih lumayan subur ya ibaratnya kacang jatuh pun masih tumbuh ibaratnya seperti itu asal tidak kena pasang loh nah itu asal tidak kena pasang iya terima kasih Pak bisa mengobrol dengan saya jadi nanti saya akan mengupdate terus kegiatan Bapak dan teman-teman di SP10 semoga usahanya Bapak dilancarkan dan sehat selalu semoga berhasil menanam tanam menanam di lahan Bapak dan selalu dilancarkan segala urusannya ya Pak ya jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya bisa di saya update di lokasi transmigrasi di UPT Tanjung Buka SP10 di penempatan trans baru ya sahabat-sahabat subscriber saya diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sumran mengabarkan selamat menikmati